Halo guys, David disini dan... Asus ZenBook Duo versi sempurna. UX 8406. Yes, akhirnya ya sus? Nemu juga racikan luar biasa yang bikin laptop lain kerasa purba. Ganti tagline lah. Selama ini kan in search of incredible mulu. Pencarian akan sesuatu yang luar biasa. Nyari mulu. Buat ZenBook Duo ini entah udah nyari berapa tahun ya? Bentar, kita cari dulu spesimen pertama ZenBook Duo. Bukan yang ini, lebih jauh lagi. Nah, yang ini nih, udah mau 6 tahun loh. Asus mulai ngembangin laptop yang punya 2 layar. Mereka mulai dari yang namanya screenpad. Layarnya diselip-selipin ke touchpad. Fungsinya nggak banyak, tapi jadi awalan yang bagus. Ternyata bisa loh laptop punya sistem 2 layar built in. Abis itu, Asus semangat nih. Dulu cuma mereka yang seriusin konsep 2 layar. Sampai akhirnya, nemu layar kedua yang evolusi jadi lebih lebar, lebih panjang, posisinya ditempatin di atas keyboard. Ini langsung lebih kepake lagi. Buat yang udah ngikutin channel ini, dari zaman David Jomblo, pasti tau kalau saya ngefans banget sama tuh laptop dan jadiin daily driver. Ada godaan ROG dan lain-lain yang lebih kenceng, saya tetep nyangkutnya sama ZenBook Duo. Soalnya sistem multi monitor itu bikin nagih lah. Saya susah lepas dari HP foldable, ya pastinya karena itu juga. Makanya pas Asus coba evolusi lagi, kali ini mereka nerapin teknologi layar lipat ke ZenBook Fold, laptop yang full layar, saya juga minat. Tapi selama nyobain rasanya agak aneh aja ya, pake layar lembut yang segede papan. Jadi agak parnoan gitu, takut kebentur apa. Hitboxnya lebar lah istilahnya. Mana harganya 50 jutaan lagi, ngeri-ngeri sedap. Lanjut cari lagi. Dan akhirnya di 2024 ini, datenglah ZenBook Duo UX8406. Buat saya, ini bentuk sempurna sebuah laptop dual screen ya. Duo yang sejati, nggak ada kompromi. Dua layarnya udah full, dan speknya sama persis, identik, kembar. Atas bawah punya resolusi 3K, 2880x1800 piksel, masing-masing ukurannya 14 inci, rasio 16 banding 10 yang lebar, refresh rate 120Hz, panelnya OLED, peak brightness di 500 nits, color gamut 100% DCI-P3, udah punya banyak sertifikasi legit, dari VESA, Pantone, Dolby Vision, TUV Rainline, SGS Low Blue Light. Ini display level atas lah, dia udah touchscreen juga, dan kacanya pake Gorilla Glass. enggak ada lembut-lembutnya lagi, tapi tetep bisa pecah, udah pasti, jadi hati-hati. Eh bentar-bentar, kayaknya gue pernah liat laptop beginian, lu pernah bahas juga kan bang? Laptop Extreme-nya, yang ini nih, dua layar juga, sampe lu jadiin thumbnail lagi. Yup, tepat sekali, itu Lenovo punya, dan waktu itu terobosan banget lah, mind blown banget, soalnya yang ini belum ada. Konsepnya mirip, full dua layar, tapi masih ada bagian yang kena kompromi, di keyboardnya. Doi masih dibungkus kepisah, bentuknya kecil kayak keyboard bluetooth biasa, dan kalau kita gabungin, sama laptopnya, keliatan kayak gini ya, kayak agak kurang masuk. Nah disini nih, spesialnya Zenbook Duo yang baru, dia punya keyboard yang sama persis, kayak laptop normal ya, sebongkah kayak gini, wah ketekan. Bener-bener nggak ada bedanya, kayak dicopot doang, kanibalan doang, berasa kayak spare part, feel ketikannya enak, ala keyboard laptop mahal, yang tipis-tipis mantep, trackpadnya juga licin-licin gesit. Kalau kepisah gini, sistem koneksinya via bluetooth ya, dan kalau kita pengen tempelin ke laptopnya, sep, gitu doang. Nempelnya mudah, ada sistem magnet yang udah kesebar di tiap sisi, biar fittingnya selalu pas. Konektornya pake pin Pogo, buat ngecas dan ngetiknya tanpa delay. Bener-bener kayak laptop biasa lah. Sama persis, nggak ada yang dikorbanin kayak generasi kemarin, yang ngegusur keyboard, atau layarnya lembut, keyboardnya awkward. Sistem gini, nggak ada ngerinya sih, cuma sedap, sedap, dan sedap. Pas kita pengen masuk ke mode dual layar, anggap aja dari posisi ketutup ya, dari kayak gini, baru keluarin dari tas, tinggal buka, tinggal kita angkat keyboardnya, tinggal kita lepasin engselnya, lepasin bukan, tinggal buka engselnya, dan dia pun siap dipake. Oke. Mau simple pake kayak laptop biasa, ya tinggal ulangin yang tadi sih, tinggal tempelin keyboard, tinggal lipat, tinggal gini, udah, langsung jadi keyboard biasa. Sedap banget. Oh iya, soal engsel, dia bikin Zenbook Duo, bisa berdiri tegak gini ya, istilahnya mode dual screen, atau istilahnya itu vertikal lah. Kalau mau kita miringin, bisa juga, desain engselnya udah dipikirin mateng. Bahannya juga keras, solid, buat lipatnya butuh pake effort, tapi tetep mulus. Dan kalau dari bahannya, dari suaranya udah kedengeran lah ya, kalau ini dari metal yang solid gitu. Sekali lagi, saya ngefans lah sama ini laptop, karena saya orang yang suka banget sama multi monitor. Apalagi kerjaan saya banyakan di kamar, nyari bahan review, nulis skrip, butuh nyari banyak referensi di website, YouTube, buka chat WhatsApp, Spotify buat nemenin kerja, pokoknya butuh banyak Windows lah. Makanya setup meja saya kayak gini, satu monitor vertikal buat konten yang panjang, sama monitor ultrawide buat dua window normal. Buat yang biasa coding, programmer ya nggak usah dijelasin lagi sih, makin banyak monitor makin bagus. Bisa minta inspirasi dari chat GPT, GitHub, Stack Overflow, buat kerja kantoran, bisa standby chattingan, Slack Word, chat GPT, soliter kawan-kawan, terserah. Nggak butuh pindah-pindah window lagi. Buat video editor ya, nggak ada yang namanya kebanyakan monitor sih. Buat trader, nggak ada yang namanya kebanyakan monitor juga. Gaming pun, sambil gosip di Discord, cari wall true, ya mantep lah. Pokoknya buat anda yang pake banyak tab atau window pas pake komputer, ini killer sih. Siapa yang pake komputer satu window dong? Oh, belu ya? Oh. Mau kita taro di meja, terus colokin monitor tambahan pun, sekarang laptopnya nggak keliatan kecil lagi. Bisa jadi pendamping yang bagus. Dan tentu aja, kita tetep bisa ngetik pake keyboard Asusnya yang enak tadi. Asus juga bekalin ini laptop pake software cakep ya, buat maksimalin hardware dua layar gini. Tutorialnya ada di video ini sih, lumayan lengkap. Cuma ini contoh aja, tekan 6 jari bersamaan buat munculin keyboard virtual. Kalau kepepet banget, misalnya anda lupa bawa keyboard fisik gitu kan, ya terpaksa pake keyboard touchscreen. Nggak enak tapi ya minimal ada lah. 3 jari buat munculin touchpad virtual, gerakan 5 jari buat expand kontennya dari 1 layar ke 2 layar, ada fitur buat atur-atur posisi Windows juga, nggak usah pake snap-snap lagi. Bisa pake preset aplikasi paketan, misalnya buka Word, browser, WhatsApp-nya barengan, di posisi yang udah fix. Brightness juga bisa kita atur barengan, atau kepisah di masing-masing layar, terserah. Ada juga fitur sharing mode, yang bisa nge-mirror layar. Ini nih, baru buat meeting beneran, jadi ya lebih interaktif, orangnya liatnya sama kayak kita, space-nya dia juga bisa utak-atik isinya barengan, dan wadidaw. Heuh, pencarian yang berakhir manis banget sih. Setelah 6 tahunan, akhirnya dapet racikan yang senagi ini. Emang butuh waktu lama lah, nggak mudah buat sampe ke titik kayak gini. Butuh banyak tes ini itulah. Butuh support komponen lain juga, nggak cuma asal ceplok layar tambahan sama lepasin keyboard doang. Mesinnya ini juga harus kuat, bayangin aja. Laptop, 2 layar, 3K semua. Berat dan boros. Jadi ya, GPU harus bagus, baterai harus kuat. Untung prosesornya udah pake Intel generasi paling baru ya. Generasi 14 Meteor Lake Intel Core Ultra 7 155H. Ini udah standar EVO ya, dia punya GPU on board Intel Art Graphic Design dengan 128 Execution Unit. Plus ada teknologi XCSS Super Sampling juga. GPU kuat nih. Buat ngangkat layar 3K tadi masih santai aja, walaupun dia nggak pake GPU diskret ya. Bahkan masih bisa buat main game AAA. Intel Core Ultra juga dikenal irit baterai ya. Ini salah satu loncatan gede dari Intel generasi kemarin-kemarin yang dikenal kenceng, tapi makan lumayan banyak baterai. Ini karena pertama, dia punya teknologi litografi yang paling update, pake Intel 4 Process. Jadi efisiensinya juga ikut naik. Terus dia punya 6 performance core, 8 efficiency core, dan yang nggak kalah penting, ada 2 low power efficient core. Ini baru nih. Ini buat nanganin kerjaan ringan, kayak browsing, atau ngetik-ngetik santai. Cuma pake 2 itu aja, sisanya dimatiin. Jauh lebih irit. Makanya pas kami tes muter video YouTube di satu layar, brightness 50%, resolusi 3K, baterainya bisa tahan sampai 9 jam lebih. Mantep. Dan ngomong-ngomong soal baterai, yang ini juga lucu sih. Atau imut ya? Chargernya. Ukurannya kayak charger HP loh. Imut-imut 65Wat, speed ngecasnya lumayan kenceng, colok setengah jam masuk 37%, sejam dia masuk 73%, abis itu ngelambat, jangan butuh 2 jam kalau mau penuh. Seri Intel Core Ultra juga punya NPU di dalemnya. Ini biar processing apapun yang ada AI-AI-nya itu bisa lebih efisien. Misalnya, buat remaster foto-foto yang nge-blur, low-res, pake bantuan AI bisa jadi lebih tajem. Gak pake internet juga bisa, asal aplikasinya support. Buat misahin komponen lagu, pake aplikasi kayak Audacity juga bisa. auto-framing di Adobe Premiere Pro, scene detection gitu-gitu, jadi lebih cepet lagi dan lebih efisien lagi. Intel Core Ultra itu loncatan gede sih. Saya suka. Performa gamingnya juga cakep buat ukuran GPU on board. Dia juga punya teknologi XeSS Super Sampling, yang bisa naikin frame rate buat game yang support, tanpa banyak ngorbanin kualitas gambar. Kayak Shadow of the Tomb Raider, dia udah support. Bedanya kira-kira kayak gini. Terima kasih telah menonton! Buat webcam kira-kira kualitasnya kayak gini. Ini bisa rekam di resolusi Full HD ya, jadi gak kerasa ada yang kurang sih. Suaranya juga bisa anda dengerin. Yang saya sadarin dari sistem bisa naik tegak, layar dua tingkat, webcamnya juga bisa ikut naik, jadi lebih sejajar sama mata ya. Jarang ada angle kayak gini, biasanya anglenya agak turun kebawah. Pas meeting juga agak nunduk kayak gini. Ini jadi bagus. Buat port juga lumayan banyak. Ada audio jack, HDMI 2.1, ada USB 3.2 Gen 1 5e, sama dua port Thunderbolt 4. Kesimpulan buat ZenBook 2 UX8406. Udah kerasa lah ya dari isi video ini, saya udah entah berapa kali bilang, kalau saya suka banget sama nilai laptop. Kalau harus dicari kurangnya, mungkin soal harga yang masih tinggi, 30 juta plus plus. Tapi apakah itu mahal atau enggak? Saya nggak bisa nilai sih mahalnya dibanding apa, murahnya dibanding apa. Mahal murah kan relatif. Kalau barang ini, ya sampai sekarang masih nggak ada saingan. Kalau mau compare sama Lenovo, itu udah beda barang dan harganya juga sama-sama di 30 juta plus-plus sih. Satu-satunya yang bikin ZenBook 2 ini kerasa mahal, buat saya justru dari ZenBook 2-nya sendiri, yang sebenarnya dia punya varian layar Full HD juga, bukan 3K doang. Buat layar 14 inci, kayaknya mayoritas orang bakal happy ya sama Full HD. Bakal tetep tajem kok, kecuali yang butuh liat detail banget. Itu pun masih tetep tajem kalau buat saya. Tapi sayangnya Asus Indonesia nggak masukin yang Full HD, cuma ada varian yang 3K aja. Kalau ada varian Full HD pasti bakal lebih kejangkau lagi ya, harusnya bisa dibawa 30-an lah soalnya ini kan 30 awal. Mungkin Full HD nanggung kali ya. Bikin spek layarnya kurang kedengeran gahar kali ya, kalau disandingin sama OLED, Pantone, dan lain-lain, tapi dia cuma Full HD. Kalau lebih kejangkau, ya enak juga kan? Yang pasti buat yang 3K ini saya udah suka banget. Demikian review GadgetIn buat Asus ZenBook 2 UX8406. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Mungkin awal tadi orang terkejut ya. Wah kok melayang? Ya ini ada engkselnya. Hmm?